Intro Sampai sekarang belum pernah dalam arti PT ini belum pernah dikibas belum pernah dinyatakan pilot, belum pernah dinyatakan robot ini jadi secara hukum badan ini masih eksisten Terlapor ini belum tentu menjadi suspek saya yakin pihak kepolisian, apalagi kepolisian Metro Jakarta Selatan bisa melihat persoalan ini secara objektif tidak melihat dari sisi kacamata kuda bahwa ini harus dilihat, bahwa ini ada pertimbangan A, pertimbangan B, pertimbangan C sehingga saya meminta dan memohon kepada pihak penyidik untuk betul-betul teliti melihat data fakta seperti apa apalagi sebenarnya audit keuangan yang sifatnya independen itu harus ditentukan dan diminta dalam rapat umum pemegang saham tidak boleh saya meminta walaupun saya pemegang saham mayoritas saya mau audit, tidak bisa itu harus disetujui oleh rapat rups dan ditunjuk siapa auditor yang bertanggung jawab untuk mengaudit satu contoh klien kami sewek direktur pernah tidak dimintai wawancara atau berkaitan dengan pertanggung jawaban oleh auditor yang ditunjuk belum pernah sampai saat ini sehingga kami melihat independensi auditor yang ditunjuk belum bisa objektif oleh sebab itu kami mohon sebagai bentuk keterbukaan dalam pelaporan ini kami minta dan mohon kepada pihak kepolisian kita menunjuk auditor secara bersama-sama ini solusi yang terbaik lainnya kita bisa lihat bahwa pelaporan ini masih prematur butuh permintaan pertanggung jawaban dalam rapat umum pemegang saham tidak banyak contoh kasus dimana tidak ada rapat umum pemegang saham sehingga pelaporan itu dianggap prematur jadi persoalan perusahaan itu harusnya diselesaikan dulu kalau mau memang ditutup ditutup kalau memang mau dimintai pertanggung jawaban ayo kita rups kita buka data kita buka fakta kalau memang ada hal-hal yang sifatnya perdata kita selesaikan secara perdata jadi jangan sampai perkara perdata ini berujung pada satu tindakan kriminalisasi tentunya kepada pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak lainnya yang kami peringatkan apabila dalam opini-opini berkembang ada yang merugikan mas Tiko dan keluarga karena biar bagaimana saya harus menjaga karena ini adalah keluarga publik figur maka saya juga akan mencadangkan upaya-upaya hukum apabila ada tindakan-tindakan persorangan yang mengiring hal-hal tertentu dan merugikan klien kami berserta keluarga tentu kami sebagai kuasa hukum yang diberikan mandat secara penuh tentu akan mencadangkan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata selamat menikmati